Pemirsa Satuan Reskrim Polresinjai merilis kasus tindak pidana Coranmor di ruang gelar perkara Satuan Reskrim Polresinjai. Dalam kasus Coranmor ini, Polresinjai berhasil mengemankan dua pelaku. Kaset Reskrim Polresinjai, Ibtu Andi Ramatullah, menyampaikan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan korban. Diketahui insiden pencurian motor tersebut terjadi pada 25 Juli 2024 lalu di lingkungan Toka, Kecamatan Sinjau Utara, Kabupaten Sinjai. Menindaklanjuti laporan korban, Satreskrim Polresinjai akhirnya berhasil mengamankan dua pelaku berinisial MF, laki-laki 23 tahun dan MR, laki-laki 17 tahun. Kedua pelaku diketahui sempat berangkat menuju Kabupaten Boni untuk menjual motor hasil curiannya. Pada seorang seharga Rp 1.300.000. Dari hasil pengungkapan, petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu unit motor. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya tujuh tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih.